Halo apa kabar rekan-rekan ini ada kipas angin ciknya ini sudah mati spoolnya nah cara untuk mengecek spool yang masih hidup atau tidak tanpa perlu membongkar semuanya kalian cek aja 2 jalur menuju kapasitor ini memakai multimeter kali 1k atau berapa 1k aja bisa nah ini kalau ini tidak terhubung ini karena ada gambatan tangan saya berarti sudah mati 100% dinamonya sudah mati dan ini kapasitornya bergerak tapi sedikit sekali itu dipastikan juga sudah mati nah dalam video ini akan saya ganti dinamonya ini dengan dinamonya yang sudah pernah saya gulung dinamonya baru pernah saya gulung ada bermacam-macam dinamonya ini tergantung ukuran karena nanti kita samakan sekarang kita akan ganti dulu kita akan lepas dulu bagian mesinnya ini selamat menikmati suara pengacur pengacu selamat menikmati ini dinamanya mesinnya, motor listriknya kipas angin cina jadi rata-rata kebanyakan memakai spool yang dari aluminium karena harganya relatif murah jadi kawannya cuma memakai aluminium dari pabriknya sana sendiri cuma memakai aluminium nah ini ini 100% sudah mati karena diukur pakai hambatan tadi tidak terhubung nah ini akan saya putus di sini aja biar lep cepat nah seperti ini saya selalu menyetok dinamo seperti ini motor ini jadi kalau ada pelanggan minta ganti dinamo saya tidak perlu menyepul lagi karena sudah saya pull jadi tinggal pasang aja dan untuk video penggulungannya saya ada videonya banyak kalian bisa cek di video saya cara menggulung dinamo ini ada banyak nah ini sekarang kita samakan aja ukurannya beratnya beda ini pakai tembaga agak berat yang ini agak ringan nah kita samakan tebal airnya ini dan panjang nah ini sama ini bisa dipakai pakai ini bisa diganti pakai ini atau yang sudah ada kabelnya nah ini beda agak ada spasinya tebal yang sebelah kanan ini kurang tebal ya bisa nanti harus merubah ring muling dikurangnya atau ditambah ringnya nanti terus yang ini beda sedikit tebal yang cina ini tebal yang sebelah kanan saya ini jadi akan saya pakai yang ini ini sudah saya gulung tapi belum saya sambung-sambungkan perkabelannya nah untuk penyambungan perkabelannya kita akan langsung sambungkan aja di dalam kabelnya ini ya supaya lebih cepat memasangannya nanti kita juga akan kasih pengaman berupa thermofuse saya carikan dulu nah ini pengaman thermofuse ini saya kasih solasi biar tidak terhubung nah untuk langkah pertama kita akan krek dahulu bagian penyambungannya ini kawatnya kalau kalian tidak dikrek pasti tidak akan terkonek yang tidak dikrek dikrek ini akan ini sedang tidak dikrek tidak dikrek tidak dikrek oke, rekan-rekan untuk penggulungan dinamo seperti ini saya memanggil kawat 0,12mm kawatnya kecil dan jumlahnya sekitar 1 on saja cukup tapi untuk jaga-jaga kalian belinya 2 on saja daripada kurang nah, sekarang kita tahap penyambungannya kita langsung ikan saja kabel dari kipasnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, seperti biasa ya untuk kabel kipas Cine urutannya seperti ini kalian pasti sudah hafal nah, saya urutkan dari atas listrik speed 1 speed 2 speed 3 yang merah seperti itu urutannya nah, untuk penyambungannya sendiri seperti ini yang speed 3 karena ini kipas berputar ke kanan berarti kita ambil akhir running ini kita gabungkan dengan awal starting ada bandelannya 2 2 bandel kelihatan tidak 1 2 kalau kalian menggulung pasti dikasih bandel seperti ini biar tidak bingung kita gabungkan dari atas kita gabung jadi 1 dapat speed 3 warna merah nah, ini sudah selesai nah, ini sudah selesai sekarang kita lanjut yang ke speed 2 nya warna putih urutannya warna putih ini kita gabungkan saja kita gabungkan saja yang awal starting yang ini berarti ini tadi dapatnya akhir ya sebelah ini akhir starting ini awal starting oke awal starting yang ada bandelannya 2 nah, ini ada 2 bandel 1 2 kalau tidak di zoom kelihatan nah, ini kita gabungkan dengan awal akhir starting yang bandelannya 1 ini kita gabung jadi 1 ini nanti akan menjadi speed 2 nah, setelah selesai kita gabungkan lagi yang speed yang speed pertama yang paling rendah sendiri warna biru ini ini kita ambil dari awal starting yang ada bandelan 1 ini kita gabungkan dengan awal akhir starting yang tidak ada bandelannya ini tidak ada bandelannya kita gabung jadi 1 bandelannya seperti ini nah, setelah selesai semua speed terhubung kita akan melanjutkan ke yang dapat kapasitor kita bikin kabel sendiri aja yang dapat kapasitor saya kasih kabel warna orang bisa atau kuning bisa saya ambilkan warna orang ini aja kita potong jadi 2 nah, kabel 2 ini nanti dapat kapasitor nah, dapatnya apa? kapasitor dapatnya yang ini, awal starting yang tidak ada bandelannya yang jumlahnya 400an ini dapat kapasitor seperti ini terus, terakhir masih ada lagi fuse-nya belum terpasang ini fuse kita gabung dulu dengan yang kapasitor satunya salah satunya kapasitor karena ada 2 kabel yang ini kuning ini dan yang satunya yang kuning ini kita gabung jadi satu seperti ini nah untuk thermo fuse-nya kalian pasangkan ini bagian kabel warna hitam ini listrik langsungnya ini kita langsung menuju fuse kaki fuse satunya seperti ini terus kakinya saya solder dulu biar tidak lepas nah yang digabung kaki fuse-nya lagi yang dapat kapasitor juga ini dapat 10-nya ini ini 10-nya ini akhir running running di bagian akhir ketemunya disini kita gabungkan jadi satu dengan fuse dan kapasitor ini nah semua sudah terhubung sekarang kita tinggal menyoldir selamat menikmati saya kehabisan tenor saya buka dahulu terima kasih oke rekan-rekan sudah teru tenor semua nah sebelum kalian dirapi-rapikan harus di cek dahulu biar tidak dua kali kerja kalau ada problem atau apa nah saya cek dulu pakai multimeter ini kali yang 100 saja bisa nah kaki pertama kita dapatkan yang warna hitam ini langsung dari termofusenya yang ujung nah kita harus cek persatu persatu ini yang dapat termofus terhubung 0 karena ini termofus dan untuk speed birunya terhubung sekitar 600an 600an ohm speed 2 nya warna putih terhubung sekitar 500 kurang sedikit yang warna merah terhubung sekitar 400an ohm terus yang dapat kapasitor ini warna orang terhubung sekitar 800 atau 900 900an atau 850 kalau semua kondisinya sudah konek semuanya berarti tidak ada masalah nanti langsung kita rapikan aja tidak ada yang membuatnya terus selanjutnya kita akan tutup semua sambungan kabelnya ini, saya pakai isolasi bakar ini aja dari yang thermofuse ini kabel warna hitam kabel warna biru kabel putih kabel merah masih satu lagi kabel kapasitor nah, sebelum dengan itu kalian bisa dikasih alas dulu di bagian bawahnya biar tidak terhubung langsung dengan spool kabelnya kalau ada lecet kata-kata ini kalian bisa taruh di bawahnya sini kabel 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 ini! biar tidak lepas saya balaskan dahulu biar kencang supaya upgrade kabel 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 selanjutnya alasnya ini dikasih solasi nah sudah selesai kita tinggal menumpuk aja dan sekarang kita akan ikat pake kabel disk kalau mengencangkan kabel disk ini secukupnya aja biar tidak tertarik kawatnya jadi biar tidak putus kawatnya kalian kencangkan secukupnya aja aduh malah kelewatan dengan bagian kapasitornya belum terkunci baik kita kunci lagi dari sini sekalian dermofisnya kalian tempelkan ke bodi 10 nya biar berfungsi normal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai nah sekarang kita akan coba kita cek hasilnya bersama-sama ini kalau lebih baik kalian serak lagi bagian atasnya ini tapi kalau saya serak nanti terlalu lama ini akan saya coba dahulu aja nah posisi kabelnya di belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terpasang kita pasang baut dulu ya kalau terlalu lama kalau terlalu lama kalian bisa langsung skip aja ke bagian hasilnya karena nanti ini tidak akan saya edit akan langsung saya upload jadi kalau terlalu lama nanti kalian tidak malah bosan tidak malah bosan saya baut dahulu dulu dua dulu untuk pengetesan nah sudah lancar ya ini sudah lancar karena berhubung kapasitornya ini sudah rusak saya ganti baru sekalian sekarang kita akan pasang jalur kapasitor nah kita cek dahulu apakah sudah mau berputar atau belum sekarang kita nyalakan ya saya tekan switch 1 nah langsung berputar switch 2 langsung berputar switch 3 berputar semua oke ini sudah oke sudah jadi sekarang kita akan coba pakai baling-baling kita coba pakai baling-baling agak ribet ya